Mempersiapkan sang buah hati jelang sekolah, tentunya membuat sukacita bagi orang tua. Berbagai persiapan yang terbaik dilakukan untuk mengenalkan dunia pendidikan kepada sekecil pertama kalinya. Salah satu orang tua yang antusias mempersiapkan sekolah anaknya ialah Herjani. Segala kebutuhan Nadia, putri sematawayangnya untuk memasuki playgroup sudah disiapkan. Mulai dari membeli kanta sekolah, botol minum dan juga snack. Rasanya pun bercampur antara senang dan khawatir. Sejujurnya sih deketkan, jadi sempat berapa malam tuh kayak gak bisa tidur, karena aku mikirnya anak baru. Sekecil Nadia masuk playgroup, ketemu teman-teman, ketemu guru, takut nanti dia bisa behave apa enggak. Terus takut nanti dia ke teman-temannya tuh iseng apa enggak. Jadi konten aku lebih kayak, aduh anakku nanti di sekolah tuh nakal apa enggak. Pekan depan Nadia mulai sekolah. Selain persiapan perlengkapannya, Diani juga mulai menyiapkan mental sang anak. Sama paling kalau ketemu orang, aku udah biasain dia tuh mau sharing, mau berbagi. Karena kan pasti di sekolah, ujung-ujungnya kalau playgroup kan lebih ke main. Dan aku gak pengen Nadia tuh nanti kaget, terus nanti nangis. Jadi lebih ke mental anaknya sendiri sih. Perasaan campur aduk Diani berbanding terbalik dengan Nadia. Seneng gak, Nadia? Iya. Kenapa seneng? Iya, seneng aja kalau seneng kangen lagi. Oh, kangen sama friends-nya Nadia? Iya. Tak hanya Diani, Astari juga tidak kalah semangat mempersiapkan jagoan kecilnya Vino untuk masuk ke sekolah dasar. Saking bersemangatnya untuk sekolah, Vino sudah mulai mencoba seragam barunya. Dan sudah siap dengan tas baru dan alat-alat tulisnya. Berbeda dengan Diani, Astari lebih mempersiapkan Vino untuk lebih menguasai keterampilan dasar di sekolah. Salah satunya dengan membaca buku. Kebetulan di TK, Vino sudah bisa untuk membaca tulis hitung, sehingga sewaktu masuk SD mungkin tidak terlalu kesulitan untuk masuk ke SD yang setelah saya pilih tersebut. Kemudian setelah membayar tuition fee, pasti prepare untuk seragam, buku, kemudian potong rambut. Karena selama ini Vino memang rambutnya hampir gondrong, jadi mungkin harus di lebih rapi. Selain mempersiapkan secara teknis belajar, mengajarkan beradaptasi dengan lingkungan baru, bisa dilakukan para orang tua dengan mengajak anak-anak mereka menunjungi sekolah mereka di masa liburan ini. Anggi Pasar Ibu, Dipta Adiwiguna, melaporkan untuk lihat.